Intro Teman teman semua apa kabar Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat Dan selalu dalam jindungan Tuhan yang Maha Kuasa Kita bertemu lagi di Dapur Resti Nah kali ini aku akan buat resep yang mudah dan praktis Yaitu memasak opor ayam Opor ayam kampung ya Nah ini dia ayam kampungnya Terima kasih untuk teman teman yang udah bergabung dan yang udah nonton Nah bagi yang belum jangan lupa like Berikan komentar yang positif dan juga subscribe Nah oke teman teman Di Dapur Resti ini aku ingin buat masakan yang enak mudah dan praktis Tapi tentunya gak ribet ribet tapi tetap enak dan sehat Nah kita langsung masuk aja ke bahan bahannya ya Nah disini aku udah siapin panci presto Terus kemudian ada bahan-bahan lain untuk bumbunya yaitu Disini ada garam ada penyedap rasa sosial selera ya ada bubuk merica terus kemudian ada bubuk kunyit ya ini kunyit asli Buatan mama aku terus kemudian ada ketumbar Nah dan juga jangan lupa pakai ayam kampung Kalau ayamnya itu boleh diganti dengan ayam potong dan sebagainya Tapi disini aku mau pakai ayam kampung ya Misalnya ada teman teman nih pengen nih diganti sama bebek boleh kok Tapi disini aku pakai ayam kampung Terus kemudian ada santan seperti ini ya Santan kelapa Terus kemudian disini ada daun bawang ada daun sup ya Nah terus kemudian selain itu ada bawang merah bawang putih terus kemudian ada kemiri Ada dua buah serai yang udah aku geprek ya Terus ada lombok besar dan ini adalah kentang kentang-kentang yang udah aku cuci aku kupas kulitnya terlebih dahulu dan kemudian aku potong-potong Oke kita langsung masuk aja ke cara membuatnya Teman-teman sekarang kita udah masuk ke cara membuatnya Jadi pertama-tama yaitu kita masukin ayam kampung ini ya Kita masukin ke panci presto dulu Jadi kita akan presto dia Karena kenapa? Karena pasti tentunya dagingnya keras Jadi gak seperti ayam potong ya Ini ayam kampung Jadi kita presto sekitar 10 menit Oke teman-teman nonton terus ya Memasak itu sungguh sangat menyenangkan Semoga video-video masak di channel aku Resti Cooking dan Review Bisa memberikan ide-ide teman-teman untuk berkreasi di dapur Nah kalau udah kayak gini baru kemudian kita masukin garam Garam kita masukin secukupnya aja Terus kemudian bisa dengan merica sedikit ya Nah teman-teman misalnya nih ada teman-teman yang ingin apa Ambil air kaldunya boleh Nanti kalau udah di presto abis ini boleh diambil air kaldunya untuk Dimasak sama sayur dan sebagainya Nah kemudian kita ambil bawang putih Ambil bawang putih ya Untuk wangi aja sih beberapa Dua siung bawang putih aja Kita tumbuk ya kayak gini Kita tumbuk kayak gini Kemudian kita masukin ke dalam panci prestonya Nah biar wangi ya Jadi kalau mau ambil air kaldunya boleh Seperti itu Kemudian kita tutup panci prestonya Dan siap untuk kita rebus di kompor Dengan nyala api yang jangan terlalu tinggi juga ya Selama 10 sampai dengan 15 menit Teman-teman kayak gini ya Udah aku tutup Kemudian aku presto ayam kampungnya di dalam panci Selama 10 sampai 15 menit Selanjutnya kita masuk untuk membuat bumbu halusnya dulu ya Sambil kita menunggu 10 sampai 15 menit Ayam kampungnya di presto Sampai dagingnya lunak atau lembek Kita sekarang buat bumbu halusnya dulu ya Jadi masukin bawang merah Bawang putih Kemudian kemiri Terus Ketumbar Masukin ketumbar ya Hmm wangi Kemudian Masukin garam Terus kemudian Penyedap rasa Sesuai selera ya Kemudian Merica bubuk Dan kemudian Masukin Bubuk kunyit asli Kalau misalnya gak ada Boleh diganti dengan Buah kunyit ya Nah kemudian Kita tumbuk semua bahan-bahannya Sampai halus Nah selanjutnya Setelah bumbunya halus Kemudian Aku masukin Lombok besarnya ini Yang udah dipotong-potong Kemudian Kita tumbuk lagi ya Sampai halus Dengan Bumbunya ya Tuh Di belakang Paci persurnya Udah bunyi-bunyi nih Kita tumbuk-tumbuk Terus Sampai halus Sampai halus ya Nah Paci persurnya ini Udah Muter-muter Udah Rebu Sayang kampungnya ya Semoga cepat Lunak Dia gak keras Dagingnya Teman-teman Kalau udah 10-15 menit Kayak gini Kemudian Kita matikan Apinya dulu ya Kita matikan Apinya Di kompor Jadi merebusnya Jangan terlalu lama Takutnya nanti Hancur Ayam kampungnya Apalagi kalau ayamnya Bukan ayam yang terlalu tua Jadi kita Matikan kompornya Kita tunggu Sampai Yang Untuk Udaranya ini Yang putar-putarnya Ini Dia berhenti Jadi kita gak boleh Langsung buka Ini tips Untuk teman-teman Yang masang Menggunakan panci presto Karena nanti Takutnya Dia bisa Meledak Dikan panas Sekali Oke Jadi kita Biarin aja dulu Sampai Agak dingin ya Sekitar 5 menit Baru Kemudian Kita Buka Seperti itu Nah ini Udaranya Dari panci presto Itu Udah gak keluar Lagi Masih ada Sedikit Kemudian Kita ambil Ininya Dulu ya Kita ambil Ininya Nah Kutunya Kita ambil Kayak gini Jadi Jangan Langsung Dibuka Ya teman-teman Jadi Dikeluarin Dulu Guapnya Jadi Gak boleh Langsung Dibuka Panci prestonya Ini tips Ya Buat teman-teman Supaya Nanti Gak meledak Itu Panci prestonya Ya Bentar Air Panasnya Bisa Nyembur Lagi Air Apa Air Ayamnya Di dalam Nanti Kalau Udah Kayak gini Kita Uap 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 Udah Uluar Baru Kita Buka Panci Prestonya Udah Dingin Dan Sekarang Bismillah Kita Buka Panci Prestonya Pelan-pelan Wah Wangi Kayak gini Teman-teman Di dalam Ula Ayamnya Udah Lembek Dan Sebagainya Kayak gitu Tapi Gak terlalu Lembek Nah Ini Air Kalunya Air Kalu Ayam Ini Bisa Kita Ambil Dan Kita Simpan Di Kulkas Tapi Di Dingkan Dahulu Untuk Dipakai Masak Dengan Masakan Lain Untuk Sayur Dan Sebagainya Nah Nonton Terus Ya Teman-teman Selanjutnya Baru Kita Tinggal Merebus Kentang Jadi Disini Aku Rebus Ayam Nggak Terlalu Lembek Karena Aku Masih Mau Rebus Kentannya Dulu Jadi Disini Aku Juga Mau Ambil Kaldu Ayam Teman-teman Disini Aku Mau Ambil Kaldu Ayam Jadi Aku Mau Ambil Kaldu Ayam Sedikit Aja Teman-teman Selanjutnya Kita Nyalakan Kembali Kompor Nah Kita Nyalakan Kembali Kompor Kemudian Kita Masukin Santan Kelapanya Kita Masukin Santan Kelapanya Oke Seperti ini Kita Rabus Hingga Mendidih Lalu Kita Masukkan Potongan Kentang Jadi Sudah Mendidih Seperti Santannya Kita Masukin Potongan Kentang Kita Masukin Potongan Kentang Kita Masukin Potongan Kentang Kemudian Kita Aduk Setelah Itu Kita Aduk Terus Kita Tutup Biar Cepat Lembek Kentang Kita Tutup Biasa Jadi Tidak Tutup Kayak Kita Kunci Tadi Kita Cuma Tutup Doang Karena Abis Ini Aku Mau Tumis Bumbunya Jadi Sebelah Aku Mau Tumis Bumbunya Baru Aku Masukin Kedalam Panci Teman Selanjutnya Bumbu Halusnya Kita Tumis Kemudian Kita Masukin Serai Yang Sudah Kita Geprek Dari Tadi Kita Tumis Semua Sampai Bumbunya Wangi Dan Bumbunya Menguning Lalu Kita Masukin Kedalam Panci Untuk Merebusan Ayam Tadi Sudah Wangi Nah Teman Teman Bumbunya Kan Udah Wangi Dan Bumbu Kayak Gini Kita Masukin Kedalam Panci Oke Kita Matikan Api Di Pompurnya Dulu Kemudian Kita Aduk Wow Kita Aduk Kemudian Kita Diamkan Kita Rebus Kita Tutup Sampai 5 Menit Atau Sampai Dengan Kentangnya Ini Lembek Kayak Gini Teman Ini Udah Selesai Kemudian Terakhir Matikan Kompor Kemudian Kita Masukin Potongan Daun Bawang Dan Daun Su Baru Kita Aduk Dan Udah Selesai Siap Untuk Kita Hidangkan Wow Gimana Teman Teman Mudah Dan Pratis Kan Tentunya Enak Dan Dan Lezat Teman Teman Opor Ayam Kampung Hasil Masakan Aku Nah Terima kasih Untuk Teman Teman Yang Udah Menonton Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Bagi Yang Belum Dan Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Di Dapur Resti Dengan Channel Youtube Resti Cooking Dan Sampai Sampai Sampai